Pemilihan Presiden 2024 memasuki episode baru Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik dalam putusan perkara nomor 90 tahun 2023 yang menjadi jalan pembuka bagi Gibran Raka Bumi Geraka untuk menjadi Bajawa Pres. Secara legalitas perjalanan Gibran menuju gelanggang Pilpres 2024 sudah tidak bisa diganggu-gugang. Namun secara legitimasi majunya Gibran menjadi catatan karena cacat etik para hakim konstitusi. Presiden Jokowi bilang Pilpres 2024 seharusnya diisi dengan pertarungan gagasan bukan pertarungan perasaan. Terlalu banyak derakor yang mewarnai perjalanan menuju 14 Februari 2024. Pertanyaannya siapa aktor, siapa pemain, dan siapa sutradara serta penontonnya? Inilah kontroversi selengkapnya Pilpres ala Dracor. Bersama saya Zilvia Iskarno. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Memutuskan, menyatakan, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan terkara nomor 90, garis miring PUU, garis datar 21, garis miring 2023 adalah fitnah yang amat kejigit. Dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Kira-kira ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak derakornya. Pelpres ala Dracor untuk membahasnya, kami sudah mengundang 6 narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Ketua DPD Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Selanjutnya ada Jurubicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Dan Jurubicara PKS, M. Iqbal. Sementara di sebelah kanan saya ada Jurubicara Tim Pemenangan Nasional Janjar Mabut, Ciko Hakim. Kemudian kami masih menanti kedatangan dari Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi. Dan juga analis politik Prof. Iqrar Nusa Bakti. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan mulai dari Bang Maman. Bang Maman, Gibran maju dengan modal putusan MK yang dibuat oleh para hakim konstitusi yang cacat secara etik. Ini Gibran menjadi beban tidak buat pasangan Prabowo Gibran? Ya, terima kasih Pak. Begini, saya harus bilang bahwa saya berangkat dari keputusan MK adalah final dan mengikat. Itu dulu ya. Bahwa dalam proses perjalanan ada sebuah proses di MK-MK, kita hormati itu menjadi sebuah produk keputusan. Artinya hari ini terlepas dari bahwa kami suka ataupun tidak suka, nyaman atau tidak nyaman dengan keputusan MK-MK, tapi itu adalah produk yang harus kita hormati bagi semua pihak. Jadi landasan saya menyampaikan, merespon pertanyaan Mbak Tui itu dulu satu. Lalu yang kedua, cuman pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah menganggap bahwa keputusan MK ini adalah sebagai sebuah keputusan yang sudah berproses di dalam MK, ya bagi kami ya sudah, sudah saatnya kita go to next step. Meskipun dalam prosesnya, Pak Jumbo Sisi dinyatakan cacat-cacat etik. Bagi kami itu debatable. Saya tidak mau masuk dalam sebuah perdebatan yang akhirnya kontraproduktif. Karena begini, dari awal sebetulnya kalau kita mau berandai-andai dan menduga, dari awal sebetulnya, ini kan kita sudah masuk dalam jenis politik tiga bulan ke depan. Dan langkah manuver apapun yang dilakukan oleh semua pemain politik, semua peserta politik, itu adalah orientasinya politik. Nggak ada orientasi objektif mengenai A, B, dan C. Tapi kan harusnya MK bukan pemain politik. Saya tidak bilang MK, semua pihak. Saya sedang mempertanyakan apakah putusan MK menjadi beban buat Ibrahim. Semua pihak, saya akan melihat ini dalam perspektif politik. Artinya apa? Yang kita lihat dari awal memang game isu MK ini semata-mata hanya sebagai sebuah alat media untuk mendegradasi pasangan Prabowo-Gibran. Alat media? Yang mendegradasi siapa dulu nih? Bang Umar Harus Jelas dulu nih. Semua pihaknya siapa? Yang memang menganggap ini sebagai sebuah alat. Ya kan tadi saya bilang. Misalnya siapa? Pihak itu siapa? Ya silahkan aja. Selamat politik? Macam-macam. Tipe perangan ganjar Mahfud? Yang memang orang hari ini berkepentingan untuk mendegradasi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Poin yang saya mau bilang begini Mbak. Pertanyaannya apa sih yang dikhawatirkan dari seorang Gibran? Oh juga gini loh. Mau diuak-uak, diojok-ojok, dibongkar kayak gimana pun kan kuncinya di rakyat. Ngapain kita harus mesti mengamputasi yang pada akhirnya itu menjadi hak rakyat? Kalau memang teman-teman menganggap bahwa ada hal yang tidak baik pada Gibran, ya kenapa mesti khawatir? Kan nanti rakyat yang menilai. Berarti dia nggak akan dipilih dong. Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak akan dipilih. Ini yang tadi saya bilang. Loh, kita terlalu sibuk masuk ke dalam step yang ini memang pada akhirnya menjadi domen rakyat. Jadi bagi kami hari ini, yang terpenting sekarang terlepas dari bahwa ada pro dan kontra, kita tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu lagi. Seputusan sudah diambil. Sekarang kita move on. Kita isi waktu tiga bulan ini menjadi sebuah perdebatan-perdebatan yang jauh lebih konstruktif. Yuk kita adu ide, adu konsep. Yang kalau katanya si Gibran itu tidak layak, ya sudah. Berarti kalian senang dong punya calon paktif presiden yang tidak layak. Ya tiga kita adu aja. Oke, coba Bang Ciko ditanggapi soal bagaimana ini adalah alat politik yang digunakan oleh pihak-pihak yang khawatir dengan Gibran maju sebagai baca wapres. Apa sih yang dikhawatirkan dari seorang Gibran? Yang dianggap bahwa kami ini asapnya, padahal kan kalau tidak ada api tidak ada asapnya. Apinya kan dimulai dari kejadian bahwa cara pencalonan itu sendiri. Saya perhatikan memang dari beberapa acara yang saya hadiri di media TV, teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju selalu mengatakan kita serahkan ke rakyat. Jadi mereka lompat ke pencalonan, Gibran sudah menjadi cawapres. Nah mereka ingin menghilangkan perjalanan bagaimana menjadi calon. Nah kita harus tahu bahwa beliau adalah anak presiden aktif, dia punya paman sebagai ketua institusi di mana yang mengetuk palu bahwa menyetujui pencalonan dia untuk persyaratannya mengikuti kriteria yang dia punya. Nah ini kan kita tahu semua, itu yang selalu seperti Bung Maman sampaikan. Jadi mereka ingin lompat ke, kita lihat aja nanti rakyat milihnya gimana. Nah tapi kan kita harus lewat, lihat proses pencalonannya bagaimana. Nah itu aja, dan rakyat akan selalu melihat. Dan kita akan selalu gini, kita sepakat bahwa kita menghormati produk-produk hukum di negeri ini. Tentu, tapi proses-prosesnya juga harus kita garis bawahi, kita stabilo lah istilahnya. Dan rakyat harus selalu diingatkan, ada proses pencalonan yang menurut kita baru sekali ini terjadi di Indonesia. Oke, kalau Anda menilai dalam proses perjalanan Gibran ini ada masalah, ada masalah etik dari para hakim konstitusi, apakah itu seharusnya menjadi beban buat Gibran? Kita nggak melihat sejauh itu, karena terus terang aja tim pemenangan nasional Ganjar dan Pak Mahfud, kita fokus untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tanpa terlalu memikirkan siapa yang menjadi pasangan dari Pak Prabowo. Karena kita melihat Pak Prabowo sendiri adalah seorang tokoh yang memang punya modal suara, karena pernah maju sebagai calon presiden sebelumnya dan lain-lain. Berarti bukan spesifik khawatir karena sosok Gibran ya, tapi karena prosesnya? Nggak, kita nggak suka prosesnya, kita nggak suka ada proses demokrasi kita, kita anggap ada kemunduran di situ, kita anggap ada pemaksaan daripada pelanggengan sebuah dinasti. Nah kita lihat, ini jujur-jujur aja lah, ini yang terlihat di masyarakat, terlihat kasat mata, silahkan aja kalau ada yang masih mau mendukung, ya kan? Tapi kami merasa ini ada satu minus dalam perjalanan demokrasi kita. Oke, saya minta tanggapan dari Bang Zaki, kalau disebut ini adalah pemaksaan dari sebuah dinasti politik, dan ini lahir, Gibran itu lahir dari sebuah proses yang tidak fair, katakanlah seperti itu. Bagaimana Bang Zaki? Ya, pertama kalau kami lihat begini nih Mbak ya, katanya melanggar etik, kan begitu yang saya baca. Putusan saya cermati karena membuka ruang ada intervensi dari pihak luar, katanya begitu. Tapi dalam putusan yang dibacakan oleh Pak Jim Lee itu, sama dokumennya, itu hanya ucapan satu orang. Kemudian sumbernya adalah dari media. Jadi nggak ada dokumen yang fix gitu ya, atau yang pasti bahwa emang itu buktinya bukan, tapi dari media sumbernya. Ini kan menurut kami juga menjadi suatu pertanyaan publik juga gitu. Berarti lain kali kalau kita ada tidak puas dengan suatu keputusan di, apa, suatu keputusan di MK, kita buat aja narase di media, nanti dijadikan sebagai bahan bukti, lalu dianggap, wah ini nih, ada pelanggar nanti kenapa? Karena menurut media ini seperti ini, gitu. Wah, ini kan satu hal ya menurut kami ya gitu. Ya mungkin perlu kita sama-sama cermati juga. Yang kedua, yang kami bilang dipaksakan. Bicara dipaksakan dalam konteks, apa nih, katanya tuh konflik kepentingan ya mbak, kalau nggak salah. Tapi yang menariknya, 2003 sampai 2008, Prof. Jim Lee ini kan ketua MK. Dalam bolak-balik selalu berbicara, ada pengabayan unsur konflik kepentingan itu. Karena yang diadili ini adalah norma, bukan orang per orang. Ini silahkan dicek lah, 2003 sampai 2008, Prof. Jim Lee ini waktu menjadi ketua MK. Nah, jadi sehingga pada saat disampaikan bahwa, ini anak Rusman ini ada konflik kepentingan dong kalau begitu. Lih, harusnya nggak dong. Orang ini, termasuk misalnya Pak Saldi Isra, waktu mengadili JR mengenai perpanjangan masa jabatan hakim MK yang menjadi 70 tahun. Yang ketika itu dia usianya belum mengasal, 55, saya lupa itu ya. Nah, itu kan konflik kepentingan. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena 2003 sampai 2008, Prof. Jim Lee sudah bilang, menyampaikan, bahwa kita abaikan itu karena ini mengadili normal. Berarti, Pak Saki, apakah ada pempertanyaan kredibilitas dari MK? Maksudnya begini, ini kan, sehingga kan debatable nih semua. Jadi kan, kalau tadi dibilang proses dipaksakan, kok ini yang ini dianggap konflik kepentingan? Padahal Pak Saldi Isra misalnya sebelumnya mengadili, JR yang terkait langsung dengan dia, tidak apa-apa, bahkan kemudian sudah ada jurisprudensi belasan kali. Ya kan? Bahwa nggak apa-apa itu. Karena ini bicara normal. Nah, ini kan maksud saya, ini kan publik juga harus tahu nih. Jangan hanya satu versi saja, itu satu hal. Nah, yang kedua, kemudian kami juga melihat, masalahnya ini katanya usia gitu ya, kalau misalnya proses. Usia kok tahun 2003, Sarah Cawapestul 35 tahun, 2008 itu 35 tahun, baru 2017 dijadikan 40 tahun. Nah, ini kan, ini kita catatan-catatan nih, buat kita semua gitu ya. Tapi bagaimanapun, ini proses hukum. Putusan MK, itu final dan mengikat. Saya nggak tahu tuh, bahwa, mohon maaf ya Mbak ya, ketua MK ini kan ada yang pernah ditangkap. Mohon maaf ya, karena kasus korupsi ya, dan ada, karena kasus katanya. Sehingga? Tapi, nggak ada tuh kasus-kasusnya dibatalkan semua. Saya nggak pernah dengar itu. Betul, kita tidak lagi mempertanyakan secara legalitasnya kan. Maksud saya gini, sehingga kan jelas ini putusan final dan mengikat. Lalu kemudian kita balik ke MK-MK. Kita sepakat, Bang Jaki. Waktunya tipis, kita sepakat bahwa tidak perlu dipertanyakan soal legalitas. Itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Apakah kemudian kita bilang, oh, semua keputusan hakim si A, dulu namanya AM, ada hakimnya PA, itu semua kredibilitasnya kita ragukan. Karena ditangkap korupsi. Kan nggak adil dong. Sekarang saya ingin mempertanyakan, yang ini pelanggaran etik, yang ini korupsi. Ya, oke. Prof Ika, jadi agak lucu. Ada menengar di sini, Bang Zaki melengkapi catatan-catatan kelam MK. Tapi kita tidak mempertebatkan lagi soal legalitasnya. Yang ingin saya tanya adalah, legitimasinya bagaimana, Prof Ika? Nah, maksud saya kan jadi pertanyaan besar. Biar sudah selesai dulu. Biar ini prof Ika harus diujung, Prof. Sehingga bagi saya, pada saat korupsi ini nggak dipertanyakan, kenapa kemudian yang ini dipertanyakan? Lalu ini kan membuka ruang buat 43 orang. Kita membuka ruang buat Prof Ika. Silahkan, Prof Ika. Kan kira-kira begitu lambat. Ini awal aja buat diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya persoalan ini sudah muncul ya, ketika nama Gibran itu muncul. Perdebatan mengenai usia itu juga muncul. Kemudian juga siapa yang mengusulkan juga muncul ya. Jadi kita tahu bahwa yang mengusulkan itu adalah seorang mahasiswa kan, yang kebetulan dia mengagumi Gibran kan, ada nama Gibran di situ ya. Betul. Dan kemudian sempat keluar itu, sempat dia tarik, kemudian tiba-tiba kenapa masuk lagi. Nah kemudian kita juga tahu, Ketua MK ya, pada awalnya mengatakan, saya nggak mau ikut nih membahas ini. Baik. Karena ini konflik kepentingan kan. Tapi kemudian akhirnya dia masuk lagi kan. Nah itu. Jadi kalau kita lihat ya, itu kan poinnya bukan cuma persoalan konflik kepentingan, tapi ada persoalan independensi ya, dan juga ada persoalan apa istilahnya itu? Moral Hazat. Apa? Moral Hazat. Bukan moral Hazat, tapi independensi ada juga kecakapan dia sebagai seorang hakim dalam memahami aturan perundang-undangan dan juga konstitusi ya. Jadi ada beberapa poin. Kalau moral hajatnya itu kan menjadi kumpulan dari tindakan itu ya. Jadi dikatakan melanggaran berat dalam bidang etik. Baik. Oke. Nah yang jadi persoalan, kalau memang itu nggak due diligence gitu, jadi kalau prosesnya itu nggak sesuai dengan hukum, ya itu yang kemudian orang mempertanyakan, apakah kemudian hasilnya itu bisa kita terima sebagai final and legally binding. Persoalannya, di dalam undang-undang MK itu, tidak pernah terpikirkan oleh si pembuat undang-undang, bahwa yang namanya final and legally binding itu hanya bisa diterima apabila prosesnya benar. Oke. Tapi kalau yang sekarang ini kan tidak benar gitu kan. Oke. Sudah ada kesimpulan sebentar dari MK-MK bahwa prosesnya ada yang tidak benar. Setidaknya ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. Pertanyaan saya, apakah secara legitimasi putusan MK yang akhirnya membuka jalan buat Gibran ini, akhirnya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan publik, sehingga kepencalonan Gibran ini seperti tidak legitimat. Kita akan bahas lebih jauh kebersihan usai jadat. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi. Dan putusan mahkamah konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan majelis kehormatan MK telah saya dengar sebelum mahkamah konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum majelis kehormatan MK terbentuk. Dua, namun meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Baik, di sini Gus Romy sudah bergabung. Gus Romy, saya ingin Anda mengomentari pernyataan dari Anwar Usman tadi bahwa ini adalah upaya untuk mendegradasi dirinya dijadikan objek politisasi dan adanya pembunuhan karakter. Apakah ini upaya yang dilakukan oleh lawan politik, terutama yang tidak suka atas majunya, Gibran? Sebenarnya bukan upaya lawan politik ya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman ini kan konsekuensi dari mengikuti permainan di Tubir Jurang. Saya pernah menyampaikan bahwa ciri khas permainan politik Pak Jokowi itu dua, bermain di Tubir Jurang dan yang kedua sen kanan belok kiri. Jadi ini dua yang sekarang kecemplung jurang. Saya bilang kalau kita tidak hati-hati mengikuti permainan di Tubir Jurangnya Pak Jokowi, kita yang kecemplung. Akhirnya Pak Anwar Usman sudah kecemplung. Oh jadi korbannya Pak Jokowi maksudnya? Jadi korbannya kecemplung, meskipun jurangnya tidak dalam karena masih hakim. Kalau kemudian dipecat sebagai hakim seperti pasal 41 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, masih ipar dan masih hakim, benar itu. Jadi ya jurangnya ya inilah 5 meter gitu, jadi masih oke lah begitu. Jadi ini yang memang banyak menelan korban permainan di Tubir Jurang ini. Karena yang kita ikuti itu pemain politik yang saya katakan paling ulung setelah reformasi ini, itu Pak Jokowi. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Anwar tentu sebagai sebuah bentuk pembelaan diri. Tetapi kan yang menuntut bukan soal lawan politik. Yang lebih banyak bersuara itu kan kelompok masyarakat sipil, pejuang pro-demokrasi, budayawan, kelompok-kelompok intelektual, begitu. Jadi sama sekali lawan politik menggunakan atau mengkapitalisasi itu ya berbarengan saja. Artinya ini adalah common sense. Selalu saya katakan di dalam kesempatan di Metro TV juga bahwa ini adalah nalar waras yang digunakan. Karena memang ada prinsip hukum utama yang dilanggar, yaitu nemo yudex in kaus asua itu. Salah 17 undang-undang kekuasaan. Oke, Bang Romy menyebutnya ini adalah permainan politik dari Pak Jokowi sebagai salah satu politikus yang ulung sekali di negeri ini saat ini. Sementara Bang Maman tadi menyebutnya ini adalah proses di MK, MK-MK itu ledah alat politik yang digunakan oleh lawan. Kalau Bang Iqbal melihatnya ini apa Bang? Ya ini namanya politik dramaturgi. Bukan drama Korea. Bukan drama Korea. Bedaanya apa? Ada teorinya. Jadi sebenarnya bagi kami, kalau teman-teman bersepakat bahwa keputusan MK itu final mengikat dan mengikat, seharusnya juga kita harus menghormati keputusan etik MK. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat objektif. Jadi kalau kita menerima keputusannya Legowo, oke, dan itu tidak bisa diganggu-gugat bahwa Gibran tetap maju. Tapi juga kita harus fair bahwa kita menerima fakta bahwa Mahkamah Etik MK memutuskan bahwa Ketua MK melakukan kesalahan, apa namanya, besar ya apa istilahnya? Kelanggaran berat. Kelanggaran berat. Ada penyandang dananya mungkin gitu ya. Investornya ya? Iya, tentu saja. Nggak mungkin drama itu dibuat tanpa ada produser. Tanpa ada sutradara. Nah, Pak Ketua MK mengatakan, saya di fitnah pembunuh karakter siapa? Harusnya dilaporkan balik kalau ada fitnah itu. Sehingga masyarakat juga akan merasa jelas. Karena ini kan akhirnya membuat kabur lagi. Harusnya Ketua MK, yaudah, diem aja. Karena kalau dibuat lagi saya di fitnah, saya di bunuh karakter, kan masyarakat bertanya siapa yang melakukan itu. Sehingga dramanya akan lebih terang lagi. Tapi bagi kami, kehadiran Mas Gibran, ya sebagai anak muda, itu adalah sasa saja. Tapi yang kami sayangkan adalah sejak awal nggak ngaku. Nggak jujur kalau pengen maju. Kalau sejak awal, clear kami memang mau maju kok. Ini nggak dibawalah anak muda, dibawalah kepala-kepala daerah, dibawalah usia 40. Seolah-olah ini adalah murni untuk kemunggunaan anak muda. Padahal ini untuk kepentingan anak presiden. Gitu. Yang muda? Yang muda. Saya anak muda, tapi bisa nama sini. Gitu. Karena keputusan MK belum putus, itu balihonya Prabowo Gibran udah di mana-mana itu. Artinya memang sudah ada settingan, sudah ada agenda setting yang disiapkan, dan lain-lain. Baik. Tidak lengkap rasanya kita bicara drama kalau tidak tahu siapa sebetulnya sutradaranya, aktornya, investornya, dan penontonnya. Kita akan bahas lebih jauh, Pak Bersa, saya Jeda. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat. Mestinya akan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Sebelum pasangan ini menang, maka dilakukan upaya degradasi, depolitisasi. Semua cara dilakukan, semua tuduhan dilakukan, semua upaya dikerjakan. Sumber perasaan itu, ya, berawal dari putusan MK, gitu. Karena politik itu bukan wilayah perasaan, tapi wilayah pikiran, ide. Jadi sumber perasaan itu datang dari Mahkamah Konstitusi, yang diperlaksanakan menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, disitulah sumber kegaduhan. Harapannya, keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan Mahkamah yang sangat terhormat. Baik. Prof Iqrar, menurut Anda Presiden Jokowi sedang menyindir siapa, ya? Mungkin menyindir dirinya sendiri, ya. Kenapa begitu, Prof? Loh, itu drama itu memang berbabak-babak, ya. Pertama, ketika beliau mengatakan bahwa saya Presiden, bukan lurah, ya. Saya nggak mau ikut campur dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa. Tapi, saya nggak akan lupa, ya, ketika pimpinan dari Partai Amanat Nasional mengatakan, itu disuruh kok. Termasuk juga pimpinan dari Partai Beliau, ya. Itu juga mengatakan demikian. Walaupun akhirnya kemudian dicabut kembali, tapi kenyataannya seperti itu yang tadi. Itu-itu drama pertama, ya. Kemudian drama yang kedua, itu ketika persoalan Mahkamah Konstitusi. Atau kedua, itu ketika dia juga mengatakan, enggak kok anak-anak bukan. Itu-itu, itu yang periode sebelumnya, itu. Yang tiga periode itu, itu sebelum persoalan pemilu ini muncul. Yang kedua itu adalah ketika dia mengatakan, enggak, Gibran tuh masih kecil, enggak ini. Tiba-tiba masuk, ya. Termasuk juga Gibran sendiri, ya, mengatakan, enggak lah, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Nah, kalau kemudian omongan calon pemimpin seperti itu, apakah kemudian kita bisa mempercayai, Gibran? Ini yang menjadi persoalan, persoalan trust, ya. Oke. Dan sekarang tambah lagi persoalan legitimasi, ya. Anda tahu, kalau Anda akan menjadi pemimpin, Anda tuh akan membuat satu keputusan yang disebut dengan Anda punya otoritas politik, ya. Kalau kemudian persoalan powernya itu tidak legitimate, bagaimana kemudian dia bisa punya otoritas politik. Oke, tapi Prof Ikrat, Anda ingin mengatakan bahwa dari semua drama yang berjilid-jilid ini, sutradara dan aktornya itu-itu saja? Oh ya, ya. Jadi walaupun kalau menurut saya, ini aktor-aktor partai politik ini, ini cuma menjadi aktor sampiran. Pemain figuran? Pemain pendukung, lah. Pendukung, lah ya. Jangan figuran, ya. Tapi aktor utamanya itu, ya, keluarga itu, misalnya ada Gibran di situ, ada Kaisang di situ, ada Gobi di situ, ya. Tapi Presiden juga menjadi aktor juga utamanya, aktor watak yang utama, gitu. Tapi beliau juga yang membuat senario, apa tuh, penulis senario, beliau juga menjadi sutradaranya. Oh, lengkap, ya. Kalau soal tadi ada katanya penyandang dana, ah, tanya sama Romy, lah. Tunggu dulu ya, Gus Romy, ya. Silahkan, Bang Maman, ditanggapi dulu. Ternyata aktor sutradaranya, Prof Ikrat bilang, sama saja justru dari pemain-pemain politik partai-partai pendukung itu, sebenarnya pemain pendukungnya saja. Ya, orang kalau udah nggak suka, ya nggak suka aja, Mbak. Kenapa yang ditanya sama orang yang nggak suka? Kalau saya sih hari ini begini ya, saya menganggap beliau, 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 beliau adalah orang yang harus terus membangun narasi kontraproduktif terhadap Prabowo dan Gibran. Pasti, justru kalau mereka membangun sebuah narasi produktif malah aneh, gitu. Jadi bagi saya nggak aneh nih, beliau, beliau, abang-abang saya, senyor-senyor seni berempat mengatakan membangun narasi kontraproduktif bagi saya itu biasa. Tapi secara substansinya bagaimana, Bang Maman? Tidak ada satupun substansi yang benar dari yang disampaikan. Saya udah bilang, Mbak, ini ruang politik. Semua membangun dramatisasi-dramatisasinya masing-masing kok. Jadi ngapain kita perdebatkan? Yang terpenting bagi hari ini... Termasuknya kantornya diintimidasi, jatanya? Yang terpenting bagi kami, kami Golkar, Demokrat, Grinderah, kita konsisten dan persisten aja pada isu perdebatan-perdebatan yang apa yang mau kita tawarkan buat rakyat. Yang milihkan rakyat, Mbak. Jadi kita fokusnya ke rakyat aja. Baik, oke. Yang kedua, nah ini udah disinggung nih. Bukan gue yang minggu, kan? Jadi kalau misalnya Mas Jiko ngomel-ngomel, marah meni. Termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Hasto. Dramatisasi-dramatisasi, intimidasi, aparat. Kayak anak kemarin sore, gitu loh. Hari ini kita ini pelaku-pelaku politik. Penurunan bendera. Golkar ini ribuan kah? Banyak kali, Mbak. Kasus penurunan bendera oleh aparatur Satpol PP. Yang kedua, kantor partai kita didatangin aparat. Masa iya sih didatangin dua aparat aja langsung di-framing seakan-akan ada bentuk intimidasi. Yaudah lah, ini kan kita hurusan sama pemain-pemain drama semua. Jadi semuanya pemain drama sebenernya? Iya, jadi yang membedakan cuma satu. Ini kedalaman-kedalaman aktifnya. Oh iya, betul. Penghayatannya masing-masing ada. Ada yang by design, ada yang accidentally. Itu yang memang natural. Masalah by design accidentally, ini kan situasional tergantung. Masing-masing bisa mengambil kesempatan aja. Jadi poinnya, bagi saya, udah. Saya sisi pikir, saya nggak mau terlalu merespon hal-hal yang menurut saya, yang memang harus mereka lakukan sebagai lawan-lawan politik. Tapi poinnya, tolong bagi saya gini saja. Ini ada waktu tiga bulan, kita berkepentingan untuk membangun narasi yang lebih konstruktif. Kita langsung terjun ke masyarakat. Tugas kami, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra. Kita fokus mendekati satu, dua, tiga, sepuluh, seratus rakyat Indonesia. Move on aja gitu ya, Bang ya? Kita sampaikan. Oke, baik. Tapi sebelum move on nih, sebelum move on ke visi-misi dan bagaimana menyampaikan visi-misi dari Prabowo Gibran, saya ingin tanya dulu ke Bang Ciko. Bang Ciko, apakah betul ini adalah semuanya itu sebenarnya pemain, sedang bermain juga. Mendramatisasi masing-masing. Terus yang kedua, kalau tadi Presiden menyinggung bahwa, jangan pertarungan perasaan dong, harus pertarungan gagasan. Apakah PDI Perjuangan kerap terbawa perasaan atau bagaimana? Gini, kalau perasaan buat kita adalah gini, kenapa kita harus juga memakai rasa dalam berpolitik? Tentunya karena ada perasaan rakyat yang harus kita perhatikan. Nah itu saya selalu bilang, bahwa perasaan rakyat ini harus kita perjuangkan. Jadi nggak boleh juga kita terlalu cool, terlalu menganggap politik ini semua main-main, dan soal kekuasaan aja, itu satu. Yang kedua soal drama. Drama ini tentunya dalam politik selalu ada drama. There's always a show. Kayak kita berada di sini, talk show ini kan talk and show. Dan ada pertunjukan yang harus kita persembahkan bagi penonton. Tapi kembali lagi, soal drama tadi tergantung imajinasi. Nah imajinasinya sampai di mana? Nah menurut saya imajinasi yang ada di kepala sutradaranya yang tadi disampaikan, ya adalah Pak Jokowi dan the production itu isinya adalah keluarganya, itu nggak pernah kita alami sebelumnya. Belum pernah ada presiden aktif memaksakan, mengganti peraturan perundang-undangan untuk mencalonkan putranya. Itu belum pernah terjadi. Jadi ini sekenario yang di luar imajinasi. Di luar dalam hal kita, dan ini luar biasa ya maksud saya. Entah ini harus kita aplos, atau harus kita teriakin bu, ya kan. Ini silahkan masyarakat yang menilai. Tapi itu yang saya katakan tadi. Nah soal, kembali lah, saya ingin kembali soal anak muda, dan saya selalu terusik. Karena gini, apakah Gibran lebih baik dari Nadiem Makarim? Nadiem Makarim usia 39 tahun. Dia punya usaha, sukses loh bos, dia bukan pengusaha martabak yang udah bangkrut. Dia gojek, ya kan, sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, sebagai inovator. Dia diakui dunia, ya kan. Dia sedang menjabat sebagai menteri dari yang punya anggaran termasuk yang terbesar di negeri ini. Ya kan, dan dia kita bisa anggap sukses. Apakah dia tidak lebih baik dari Gibran? Kenapa dia nggak diberi kesempatan dalam peraturan itu? Permasalahannya presiden. Nah, itu tadi. Imajinasi kita juga nggak sampai di situ. Permasalahan yang mau tambahkan, saya setuju, permasalahannya bukan di anak presiden atau bukan anak presiden, karena memang dia tidak mencalonkan diri. Andaikan ada satu publik, atau satu komunitas, atau kelompok yang merekomendasikan dan mengusulkan seorang Nadiem Makarim, pasti akan menjadi perbincangan, dan akan masuk dalam slot pertimbangan. Jadi kita akan membawa Gibran. Kira-kira Gibran itu kalau bukan anak presiden Jokowi juga nggak akan diusulkan. Kira-kira begitu. Betul? Memang iya? Jadi itulah yang memang terjadi. Nah, itu yang kita inginkan. Bahwa sebenarnya jujur aja dari awal. Memang ini baik desain, memang iya kami pengen mempertahankan. Jadi yang kita bermasalahkan adalah Pak Jokowi ini kan nggak satunya kata dan perbuat. Seri kata belok iri tadi. Dari awal, misalnya sudah mengatakan tadi. Nih, terus, ya memang betul. Dia anak presiden. Terus dosa. Kalau dia anak presiden, kita usulkan. Yang kami lihat adalah sejak awal. Sama gini loh, sama teman-teman ini semua. Masalahnya dulu pokoknya. Sejak awal tidak mau. Ini kan namanya orang juga belum pasti. Gue dikalonin apa-apa kan takut juga keGR-an, mbak. Jadi nggak usah juga itu hal yang sederhana. Itu pinat lah. Yang gue mau sampaikan gini, jangan sampai nanti. Gue ini punya bahasa gini. Jangan sampai nanti, Bung Karno ini di atas sana tuh marah. Bung Karno tuh menyebutkan, berikan aku sepuluh pemuda, maka akan kugun cangungnya. Ini bukan di situ. Masalahnya satu aja. Sekarang, jangan sampai berubah. Enika itu seorang pemimpin nasional. Dia mau menjadi pemimpin nasional dan dia memulai dengan kebohongan. Memulai menjadi pemimpin nasional tapi dimulai dengan kebohongan. Saya mulai begini. Oke, nanti ke Mbak Zaki ya. Masalahnya kalau saya mau jadi bosnya Bung Herzaki ya. Bosnya Bung Herzaki ini dulu ketika maju sebagai Pak AHY, karena saya yang mencalonkan waktu itu, P3 bersama Demokrat. Itu bahkan Pak AHY sampai menunggu beliau turun. Oke, silahkan ditanggapi. Bang Zaki dulu, nanti baru ke Bang Iqbal. Saya ini mendengar diskusi ini dan juga beberapa waktu lalu. Ini sedangkan jadi penonton, Bang Zaki. Kalau saya melihatnya begini, ini saya jadi ingat satu buku ya. Yang judulnya Negara Teater gitu. Karangan dari Clifford Gids gitu. Intinya bahwa seakan-akan negara itu adalah suatu pertunjukan yang diorganisir katanya gitu kan. Kemudian suatu teater untuk mendramatisir segala sesuatu gitu. Ya kan, untuk memenuhi kepentingan obsesi-obsesi elit gitu. Ini kok saya melihatnya begitu gitu. Kenapa saya jadi ingat ini gitu. Dan saat ini yang menjadi objek sayangnya adalah MK gitu. Seharusnya kalau kita bicara mengenai suatu hal politik, ya kan. Pertarungan kontestasi politik, pasal A, B, dan C. Ya pertarungannya seharusnya adalah di ruang publik seperti ini. Membahas apakah misalnya lebih baik Pak Ganjar, lebih baik Pak Prabu, atau lebih baik Mas Hanis gitu. Mana nih yang punya jejak rekam yang bagus dan cocok. Lalu apa ide dan gagasan ya. Seperti misalnya saya senang sekali kemarin melihat, menonton ada satu forum yang dilakukan oleh Indef kalau nggak salah. Bagaimana ketiga capers itu berdebat mengenai menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Ini yang saya lihat. Nah yang menariknya begini nih. Kita berbicara mengenai kebohongan-kebohongan. Tapi saya yang membingungkan, bagi saya ini justru yang menyediakan inkonsistensi bagi saya. Bagaimana 2012 Pak, ada tokoh kita, gubernur, yang katanya nggak mau maju. Lalu kemudian maju jadi presiden. Tapi nggak ada tuh yang bilang bahwa dia bohong. Siapa ini maksud Anda? Siapa lagi? Pak Jokowi. Pak Jokowi, oke. Dia bilang, ah saya nggak mau maju, saya nggak mau maju. Tapi pertanyaan, nggak, bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, yang saya pertanyakan, ada tokoh-tokoh yang dulu memuja-mujanya, memuji-mujinya, kok sekarang mendadak. Mencercanya. Begitu ya. Jadi double standar gitu maksudnya ya? Jadi double standar pada saat mungkin sesuai keinginan. Atau mungkin mau sesuai dengan keinginan partai tertentu atau apa, lalu oke, ini semua akademisi, tokoh atau apa. Tapi begitu pada saat berbeda, kok jadi perlakuan yang berbeda. Nah inilah sehingga bagi saya, lagi-lagi kok ini saya jadi ingat ini, seakan-akan ini suatu pertunjukan aja gini. Dari drapon menjadi pertunjukan teater ya? Nah ini sebentar, ini terakhir bagi saya. Ini, sedikit-sedikit terakhir. Bagi saya, kalau kami ini demokrat ya, melihat ini udah semakin gak sehat. Oke, semakin gak sehat. Bagaimana politik kita, ayo dong kita berani ke politik substantif gitu loh. Tuh Bang Iqbal, substansi saja. Semakin menjadi teater, perdebatan-perdebatan yang bagi saya, mohon maaf nih. Silahkan Bang Iqbal. Ini kan masa kampanye, sedikit-sedikit. Memuaskan dahaga segelintir elit belakang gitu loh. Ini kalau saya lihat. Jadi kan ini memang belum masuk masa kampanye, jadi gagasannya disimpan dulu. Yang kita lihat sekarang prosesnya. Saya jadi ingat, apa namanya, kata-kata Pak Prabowo. Jokowi itu presiden produk, apa namanya, media. Gak ada tuh prosesnya itu. Masuk gorong-gorong. Dan mungkin Pak Jokowi ingin mengurang kesuksesan itu. Dramanya itu desainnya. Jadi nanti akan ada drama-drama selanjutnya ini. Dan itu Jokowi Prabowo yang ngomong gitu. Bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden produk dari media desain yang di drama-drama. Dari Pak Jokowi ini kalau saya lihat, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa podcast juga media. Beliau ini menurut saya sutradara, penulis skenario, aktor utama, bahkan kameramen. Ini yang saya selalu katakan. Bagaimana ceritanya ketika di Kebumen itu panen raya, ketika Pak Jokowi masih berkeinginan menjodohkan Prabowo dan Ganjar. Kemudian acara itu tuan rumahnya adalah Menteri Pertanian. Tapi yang nampak di semua halaman satu media, waktu itu hanya Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Jadi ini berarti director of photography-nya memang Pak Jokowi sendiri. Jadi itu yang menurut saya hebat. Karena biasanya pemain politik itu hanya sutradara saja. Nggak pernah ikut ngomong, nggak pernah tampil di talk show, tapi dia mengendalikan. Ada yang aktor saja. Ini dirangkap semua-semua beliau. Maka tingkat kegagalan manuvernya itu hampir nol. Karena semua dirangkap sendiri kan. Tapi yang menarik hari ini adalah Pak Jokowi berhadapan dengan semua orang-orang terdekatnya. Tim tujuh komunikasi politik presiden, semua berhadapan dengan presiden. Tim sebelas pemikir-pemikir presiden 2014, yang dibuat Mas Andiwi Coyanto. Minus Pak Pratikno, hari ini semua ada di Mas Ganjar. Dan berhadapan dengan presiden. Dan itu menurut saya bukan karena kita yang berubah, karena Jokowi tidak Jokowi lagi. Silahkan ditanggapi. Nanti kita akan bahas di mana sebetulnya ujung dari drama-drama yang sudah berjilid-jilid ini. Selamat pagi, Pak Bersa. Baik, Pak Bersa kita sudah masuk di segmen terakhir. Lagi-lagi kita masih bicara soal Pilpres ala Drakor. Kemana sebetulnya ujung dari drama ini? Ibarat drama ini mungkin sudah ratusan episode, belum ketebak ini ujungnya seperti apa. Tapi kalau menurut Bang Mangman, kita harus fokus ke apa sekarang? Kan sebentar lagi ada penetapan paslon, 3-4 hari lagi. Tapi di sisi yang lain, MK sedang menggelar sidang ulang syarat usia Capres-Cawapres tanpa Hakim Anwari Usman. Apakah akan ada drama baru? Ya, gini Mbak. Saya mau mulai dengan puja-puji, caci-maki. Seperti apa yang terjadi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tergantung ada di mana kita. Yang terpenting bagi kami, mungkin sekalian kami, saya juga sisi saran ke semua publik. Jangan pernah terlalu mencintai seseorang dan jangan pernah terlalu membenci seseorang. Yang boleh kita cintai oleh Allah SWT. Masya Allah. Jadi bagi kami, kepentingan yang paling abadi itu... Kenapa tidak boleh terlalu mencintai, kenapa tidak boleh terlalu membenci? Apakah karena politisi tidak bisa dipercayai? Kita hanya boleh mencintai, yang paling kita cintai oleh Allah SWT. Betul, itu tidak bisa diganggu. Karena yang paling sempurna itu di sana. Itu pasti. Berarti kalau politisi, banyak bohongnya sehingga tidak bisa dipercayai, tidak perlu dicintai. Karena dari awal, ingat gak, saya beberapa kali dalam forum Metro saya bilang, politik itu depend on kepentingan. Iya. Hari ini kita bisa bareng bersama-sama, besok kita bisa berbeda. Lalu ngapain mesti pada saat hari ini kita tidak bersama-sama, kita harus terlalu membenci, terlalu kecewa, dan terlalu marah. Nah, ini kan sudah proses politik, ini kan sudah kita lewati dari tahun 1998. Oke. Proses dinamika politik di daerah demokrasi ini. Baik. Poinnya yang saya ingin tegaskan bahwa, jauh lebih baik kita fokus kepada pendekatan, perdebatan yang konstruktif. Oke. Bagi saya itu saja. Baik. Jadi saya tidak mau juga mengatakan, saya terlalu mencintai si ini, terlalu membenci ini, kecewa membangun sebuah dramatisasi-dramatisasi, yang akhirnya kita pusing sendiri, kecewa sendiri, stres sendiri. Jadi ya sudah kita jalanin, so must go on, ada waktu tiga bulan, it's time for all of part, mari kita campaign, kita tunjukkan atraksi-atraksi yang konstruktif buat masyarakat. Karena pada akhirnya penonton yang bisa menilai, mengatakan ini bagus atau tidak adalah rakyat 200 juta orang. Oke. Prof Iqrar, petua yang disampaikan oleh Bang Maman ini, baik buat masyarakat kita sebagai pengingat, atau justru ini bisa membuat masyarakat semakin apatis dengan politik kita saat ini? Gini ya, ada benarnya. Saya kalau mengajar mahasiswa saya, mau di UI, di UNPAD, terus saya mengatakan bahwa jangan menjadi pendukung mati, terhadap seorang politisi. Kenapa demikian? Sebab kalau misalnya menjadi pendukung mati, dia bisa misalnya aktif di jalanan, lempar-lempar orang ya, masuk penjara, keluarga yang susah. Ya, itu satu ya. Kedua, tapi saya termasuk orang yang konsisten, sejak 98. Saya nggak mau misalnya seorang presiden itu menjadi presiden, terus dalam berapa kali pemilihan, tanpa pemilihan ya, Soeharto itu jadi presiden, nggak ada pesaingnya. Oke. Dia terus yang diangkat. Itu nggak boleh terjadi lagi. Makanya saya termasuk orang yang konsisten bahwa cukup dua periode. Yang kedua ya, saya juga orang yang masih konsisten melihat bahwa demokrasi itu harus terus berkembang. Mungkin kalau ada orang yang berupaya untuk membelokkan arah demokrasi, ya saya jadi marah. Terlepas dari orang itu adalah pernah menjadi idola saya. Jadi hal-hal semacam itu yang harus kita pegang. Pegang teguh bahwa politik itu ada moral. Politik itu ada etik. Politik itu ada tujuan. Tujuan untuk apa? Untuk keadilan, kemakmuran, dan kemudian juga kejayaan bangsa dan negara ini. Jadi buat saya sih itu yang paling penting. Jadi jangan semata-mata demi kepentingan lalu moral dilupakan. Betul. Betul. Jangan semata-mata kalau kemudian punya tujuan politik ya, kemudian menghalalkan segala cara. Baik. Oke. Bang Iqbal, bang Iqbal yang mengatakan drama yang terjadi di MK, kemudian drama yang terjadi antara Kubu Prabowo dengan Kubu Ganjar terutama, ini justru akan menguntungkan Kubu Anis. Tapi apakah ini drama yang memang dinantikan oleh Kubu Anis? Dua ini bertengkar, sering bertengkar, yang diuntungkan adalah Kubu Anda. Ya, kita melihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah potret bahwa sebenarnya kita itu konsisten. Bahwa kita tidak mendukung Jokowi sejak awal, kita tidak mendukung Prabowo lagi. Bahwa kami melihat bahwa ada calon pemimpin baru yang lebih baik dari keduanya. Karena terbukti mereka yang sudah di dukung mereka kecewa. Dan kami melihat bahwa kehadiran Mas Anis sebagai akademisi, yang hadir ke politik saat ini adalah salah satu harapan masyarakat. Ada hope di sana. Ada harapan di mana Mas Anis bisa membawa perubahan. Dukung Mas Anis, terdengok sesi dua. Udah lah bos. Bang Zaki kita kasih giliran terakhir. Bang Zaki udah nampung giliran terakhir ya. Oke, baik. Intinya dari PKS menekankan bahwa kami konsisten. Ada harapan baru pemimpin yang konsisten. Dulu Jokowi juga disebut harapan baru kan, Gus Romi. Tapi kan sekarang semuanya ternyata bisa berubah. Jadi Anda melihat arah politik ke depan ini akan berubah ke arah mana? Kalau Pak Jokowi yang tahu, hanya Pak Jokowi dan Allah SWT. Beliau itu pemain politik yang tidak bisa ditebak. Terlalu banyak topeng. Jadi kalau kita melihat beliau, itu yang saya tadi katakan harus hati-hati. Tetapi di atas segalanya, politik itu kan pertarungan bukan hanya segedar menang dan kalah. Karena kalau kita terjebak pada politik itu pertarungan menang dan kalah semata-mata, maka kita menjadi macia felis. Dan jangan-jangan menjadi macia felis sejati. Tetapi politik itu adalah pertarungan antara benar dan salah. Dan ketika kita berbicara benar dan salah, berarti ada nilai yang harus kita pegangi. Dan nilai itu adalah kebaikan publik. Nah ketika kemudian kebaikan publik ini terganggu, maka pejuang-pejuang, pembela-pembela publik yang non-partisan akan turun. Seperti Prof. Iqrar Nusa Bakti, meskipun pernah mengagumi Pak Jokowi, saya katakan beliau sebagai guru besar tetap bisa dikatakan pejuang publik. Mas Gunawan Muhammad, kemudian Butet Kertarjasa, Gusmus. Ketika seorang budayawan dan bahkan banyak budayawan itu meneriakan keresahannya, berarti memang demokrasi dan politik kita sedang dalam bahaya. Dan inilah yang kita harus jaga ke depan. Oke. Dan menjadi komitmen juga dari Ganjar Mahfud, kalau disebut sekarang, janganlah kita terlalu banyak ngomong masa lalu, fokus saja ke depan, fokus substansi. Jadi, sebetulnya itukah juga yang inginkan oleh tim Ganjar Mahfud? Tentu. Kita selalu ingin mengedepankan gagasan. Tapi kita harus ingatkan juga bahwa dalam suatu kampanye politik, apa yang terjadi dalam politik, tadi dikatakan tadi tidak soal menang kalah saja. Ketika kita bicara gagasan, itu menjadi satu paket dengan rekam jejak siapa yang membawa gagasan itu. Apa sih pembawa gagasan ini adalah pembohong? Berat gagasan itu akan bisa dilaksanakan sebagus-bagusnya itu. Walaupun kami yakin gagasan-gagasan kami adalah yang terbaik. Tapi kan kita harus melihat siapa yang membawa gagasan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita lihat track recordnya seperti apa. Pak Prabowo, Pak Gibran, kita lihat track recordnya seperti apa. Pak Anies maupun Cahimin. Nah, itu yang paling penting. Jadi, tidak bisa kita melepaskan gagasan itu dengan si message itu, dengan messenger. In politics gitu. Ini bukan pesan WA yang bisa dari merek apa saja, pesan WA-nya sama isinya. Ini adalah politik. Ini adalah pemimpin yang membawa gagasan. Siapa pemimpin itu? Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi, tidak salah kalau kita berbicara soal proses, kita mengkritisi proses, kita mengkritisi cara pencalonan. Mas Gibran dan lain-lain itu menurut saya harus tetap menjadi satu kesatuan. Oke. Jadi, gagasannya bisa dipercaya tidak ketika dia membawa suatu gagasan besar? Tapi, yang mengatakan adalah orang yang sering berbohong. Meskipun ujung-ujungnya adalah rakyat yang menilai katanya. Tapi, proses tidak boleh dilupakan. Untuk menilai kan artinya semuanya harus dibuka ke publik. Pakai lengkap. Harus diingatkan. Soal netralitas harus selalu diingatkan. Soal siapa pembawa gagasan harus kita ingatkan. Nah, itu. Oke. Setelah sederhananya, kita bisa memaafkan. Tetapi, kita tidak bisa melupakan. Tampaknya ada yang bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan di sini. Silahkan. Bang Zaki, terakhir kesempatan buat Anda. Saya bingung gitu. Kalau kita bicara mengenai etika moral gitu. Iya kan? Saya hanya tepuk-tepuk Bang Iqbal aja. Terus kita, Pak Iqbal tadi bicara mengenai konsistensi gitu. Saya juga mau tepuk-tepuk juga gitu. 2014 puja-pujanya luar biasa gitu. Seakan-akan yang satu tuh musuh yang harus di bumi hanguskan. Tetapi, enggak taunya dalam waktu kurang dari 10 tahun berbalik arah gitu. Sehingga bagi saya, pada saat ada yang berbicara mengenai etika, ada bicara konsistensi. Tapi, diri sendiri tidak bisa pegang etika. Diri sendiri tidak konsisten. Lalu, bilang orang masalah bohong. Saya bingung. Yang suka bohong siapa ya sebenarnya gitu ya. Saya konsisten. Belum. Kalau belum. Saya enggak ngomong. Ya, silahkanlah. Dia kan publika menilai, Prof ya kan. Tapi yang saya bingung begini. Belum punya kekuasaan aja, udah banyak bohong sama teman seperjuangan. Bagaimana kita bisa? Bagaimana kita bisa? Bagaimana kita bisa? Karena tadi Bang Jiko tadi bicara apa? Gagasan itu bagian dari sejarah rekannya ya, karakternya ya, satu kesatuan. Pembawa pesan diapa? Pembawa pesan diapa? Bagaimana misalnya, hanya satu kesatuan gitu ya. Maksud saya, itu kan kita bisa lihat jadi satu kesatuan juga gitu loh. Terus kita bicara etika, saya bingung. Mohon maaf nih. Mohon maaf nih, mohon maaf. Bicara, ada yang mengakui etika tuh. Ada yang, ada yang serang. Etika ini kan dua hal nih ya. Saya etika saya misalnya, oh saya enggak mau pemimpin saya suka menembelan porno. Itu etika. Apakah kita bisa orang seperti itu bicara mengen etika? Tapi di sisi yang kalian lihat, ah enggak apa-apa kok. Yang penting gagasannya. Ya kan? Nah sehingga bagi saya, ini janganlah kemudian ya. Pertarungan kontestasi. Cuma bedanya ada etika yang pakai design sama yang enggak. Proses kontestasi politik ini, jangan menjadikan MK sebagai korban itu aja. Kita hormati apapun pro dari MK itu. Kami hitam lebih tepat. Ada MK, ada MK. Yang menghormati kami apresiasi. Ayo sekarang, gelangga pertarungan kita pindahkan. Jangan kita main lagi di ranah hukum. Kita ranah politik ini gagasan. Mana yang terbaik buat rakyat, bangsa, dan negara. Baik. Nah, Pak Jokowi tinggal setahun. Bang Maman dan teman-teman. Masih di pemerintah kan? Tolong bantu Pak Jokowi lah setahun ke depan. Agar bisa soft landing dengan baik. Kita konsisten. Jangan di dalam kabinet malahkan bantu Pak Jokowi. Kalau kita bicara gelanggang pertarungan, mudah-mudahan gelanggang pertarungan yang tercipta di Kepres 2024 adalah gelanggang pertarungan yang kuen untuk semua pihak. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Saya Zylvia Iskandar pamit urudiri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.